assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua ini ada yang menarik kita masih ada di Sipiret Formosus Akuatik dan beberapa video saya tampil sendiri karena memang Bos Henrik masih di Pontianak ini ada ikan baru mau nggak mau harus kita spill harus kita review tanpa kehadiran Bos Henrik dan semoga Bos Henrik di Pontianak sana selalu sehat wafiat bersama keluarga dan mendapatkan ikan-ikan yang bagus dengan kualitas yang maksimal dengan harga yang maksimal maksimumnya seperti apa tentu saja yang maksimum terjangkau dengan kita-kita suka ruana tetapi kita bukan mohon maaf ya penggolongan Sultan kita masih UMR-an seperti itu tetap bro karena secara ukuran kualitas dan harga disini bervariasi di Sipiret Formosus Akuatik di Sipiret Formos setiap hari Anda tinggal jati WhatsApp tanya aja ada koleksi seperti apa dan ada harga berapa disini jangan khawatir pokoknya bisa mewakili tingkat isi kantong temen-temen dan di video ini juga ada yang keren banget karena ini ada satu ikan yang di packing satu kantong sendirian padahal dengan saya seperti ini biasanya ini bisa diisi dua tapi ini satu ada apa kita lihat kalau memang ikannya bagus kita akan bilang bagus kalau ikan ini maksudnya standar-standar saja tidak perlu perlakuan perlakuan khusus-perlakuan khusus kita akan komplain komplain ke bawah saya di kenapa ini di packing sendiri karena ini biasanya pilihan ya di sana sendirian dan hanya ada satu atau ada beberapa ekor itu dipisahkan jadi nyampe disini gue langsung dipisahkan tersendiri nggak di konten ini ada di tank B8 ini ikan baru aja sampai di minggu ini di minggu terakhir bulan Februari tahun 2024 ini ada ini packing sendirian gua jadi penasaran eh tadi sebelum video ini kita buat ya eh jadi gua tuh bro sempet tepon bos eric bos itu di tank B8 cuma sendiri nggak ada lagi Iya spesialnya apa bocoran dong lihat aja sendiri nilainya sendiri coba eh om trik nilai Oke kita nilai kita review sama-sama dan apabila eh dalam beberapa video ini yang gue bawa sendiri ataupun bersama-sama bos eric apabila ada kata-kata kita yang mungkin kurang pantas atau kurang sopan atau mungkin ada yang menyinggung perasaan temen-temen mohon dimaafkan karena memang kami suka ya bercanda lah kita suka humor tujuannya apa kita di dunia hobi ini harus membuat hati kita seneng bro karena kita di pekerjaan sudah konsentrasi bekerja tentu kita harus melakukan waktu untuk hobi kita jadi di konten hobi ini ya kita slow-slow aja kita nikmati kita santai-santai dengan bahasa-bahasa kesarian kita lihat ikannya di B8 yang dikirim sendirian kayak apa sih dan temen-temen silahkan aja ikut pendapat ikut nilai silahkan sampaikan di kolom komentar ini ikan gua suka banget ketika kita lebih dekat memperhatikan satu yang paling mencolok adalah warna biasanya kan tapi ketika melihat ini gua nggak ke warna bro karena memang seharusnya hari-hari kita udah melihat arwana ya jadi udah terbiasalah walaupun memang potensi berahnya ini lebih tapi bukan warna yang gua perhatikan apa sih bang culik secara keseluruhan yang paling mencoloknya apa bro ayo oke warna udah gua sebut di luar warna apalagi yuk silahkan silahkan kita berikan kesempatan temen-temen memantau ya diem disitu bro diem disitu ya diem nah silahkan nilai apa yang ada di benak temen-temen sekalian ketika melihat satu ekor ikan ini oh bang culik sungutnya bagus setuju setuju oh om culik itu pipinya sudah eh kemongan sudah bedakan setuju juga terus ada lagi yang melihat pasti 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 terlihat oh kepalanya nyendok banget setuju apa lagi coba kalau gua belum gua belum ke situ gua belum ke situ walaupun situ udah ada di benak gua tapi bukan itu penilaian gua bro secara keseluruhan ya nah yang komentar yang jawab ini ikan gondrong itu sama dengan gua jadi kita lihat serak seluruhan ya ikan ini ternyata gondrong bro ikan sih ternyata termasuk kategori yang gondrong badannya ini bukannya semi-shot bodi bukan SSB bukan ini normal cuma badannya dia nggak terlalu panjang dan ngotak banget Oh kan ya ini gondrong arwana bodinya kompak gondrong ditunjang oleh sumut yang kasar ngacung lurus ke depan normal ditunjang dengan dayung yang melewati finana aidi didukung oleh kepala yang nyendok ayy cakep ini kan baru belum 24 jam loh nyampe ya dari Pontianak sana belum 24 jam dan ikan masih adaptasi masih biasanya sih ikan sebagus-bagusnya adaptasi biasanya walaupun merenanya bagus seperti ini dia agak pasti dia agak nguncup tapi dengan mental ikan yang bagus ditunjang dengan tulang yang bagus munculnya tuh nggak parah maksudnya apa Bro ini ketika mungkin sudah tiga empat hari mungkin sudah melewati seminggu lah katakanlah dia betul-betul bisa full adaptasi ini akan ikan lebar banget nguncup-nguncup aja tuh seperti itu tuh 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 munculnya bukan muncul yang parah begitu bahkan bisa dibilang ini antikuncup sih kalau menurut gue ya Bro mohon maaf mohon maaf gua apa adanya yang terlihat disini yang gua risi lah yang gua nilai ketika memang ikan itu nggak bagus akan kita bilang nggak bagus ketika ikan ikan itu minusnya akan kita bilang ikan itu minus tapi gue bingung bro kenapa dia bernanya selalu ngejar ke pojok itu ya bukan ke pojok sebelah sini maksudnya kalau pojok sebelah sini kan bersini nggak ada apa nggak ada pralon itu water pump dia ada di situ aja seneng dia karena memang kalau ikan baru dia akan mencari tempat yang kira-kira dia nyaman mungkin di sebelah sana itu karena ada pipa berdiri mungkin dia berasa ada apa ya tempat dia berlindung lah itu sudah sudah insting ya udah insting binatang atau insting hewan atau kita juga ketika kita di tempat yang baru kita akan agak sedikit membuat mencari tempat yang nyaman seperti itu nah kan lebih deket lebih deket lebih deket ini merahnya luar biasa ini merahnya luar biasa ya dagunya bersih banget jadi merahnya jadi merah bawaan merah dan bukannya kecil ini bukan karena untuk proses tenning untuk mendapatkan hasil warna merah yang maksimal untuk arwana superat itu sebetulnya segini gua sih belum menyarankan ya karena ini secara ukuran paling baru 35 under under 35 30 lebih bagusnya sih tenning lakukan itu ukuran itu sehatnya 35 ke atas mungkin ya itu menurut gua loh kembali gua aja sama temen-temen pedagang lainnya mungkin mempunyai eh pendapat pengalaman yang berbeda gitu loh tapi ini gila ini gila bro ini metalnya kenceng dan metalnya cenderung blubes ini bentar ini metalnya cenderung blubes ini ada 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 blubesnya gitu pedagang ini green ini tapi ada ada bukannya bukan blubes mungkin ya apa namanya lembayung siluet warna biru ungunya itu matang banget ini tuh di pipinya juga gitu cemong-cemong orange-orange sebedakan dan ada siluet warna birunya dan gua suka banget dan gua yakin ini untuk pecah ringnya ketika nanti akan proses tenning kita lakukan ini akan lebih cepat ini menurut gua tuh sorry 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 agak gatau tunggu depan kita lihat ya bentar didayunya itu didayunya ada serat-serat bulat warna biru gitu gua suka banget aduh tuh tuh wangkulnya kasar kelihatan dan itu agak warnanya agak sedikit lilak disitu gua suka banget aduh 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 engkeng penzen kenken penzen-penzen itu memang salah satu ikan yang keren wajar apabila memang pengirimannya dipisahkan wajar banget ketika itu mungkin disini juga langsung ditempatkan tersendiri, langsung dipisahkan tidak di konteng dan ketika memang ada teman-teman ingin mendapatkan ikan ini silahkan aja menghubungi nomor whatsapp bos erik dan jangan sungkan bos itu berapa harganya kembali gue ingatkan ya bro dalam dunia hobi ini bukan berapa banyak lu mengeluarkan uang bukan seberapa hemat lu juga mengeluarkan uang, tetapi seberapa bahagianya sih lu menjalankan hobi ini itu dulu dalam menjalankan hobi ini dan dalam hobi ikan hias khusus cara warna super red itu memang kita harus memiliki effort yang lebih tentang dunia hobi ini, karena apa ini menyangkut masalah barang hidup makhluk hidup binatang hidup yang mempunyai nyawa dan ada resiko kematian segala macam itu kita harus apa melewati tantangan disitu dulu khususnya untuk yang baru ya kalau yang sudah lama sih mungkin sudah biasa jadi dan itu kebahagiaan, kesenangan dalam menjalankan suatu hobi tentu hal yang tidak bisa kita ukur dengan nilai rupiah apapun hobi itu silahkan dijaga dan untuk teman-teman yang hobi ikan hias hobi arwana khususnya arwana super red tidak ada salahnya teman-teman simpan nomor whatsapp bosherik hubungi sharing-sharing tanya harga informasi apa yang terbaru tentang arwana ada kontes arwana dimana insya Allah nanti bosherik akan memberikan informasi itu tapi jangan lupa disimpan dulu nomor whatsappnya dan silahkan di japri mungkin itu aja yang bisa saya berikan informasi dalam video ini jangan lupa like, comment and subscribe dan jangan lupa ikut share juga video ini biar apa biar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi tentang arwana super red cv red formosis aquatic promo setiap hari selamat menikmati